Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Hananda Putra Dengan NIM 1907-046-004 Dari Prodi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai sebuah berita yang berhubungan dengan wujud kebudayaan menurut Kuncaro Ningrat Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu sosial dan budaya dasar Dengan dosa pengampu Bapak Arief Satyoko MSN Oke, langsung saja kita masuk ke beritanya Ini alasan mengapa tak boleh buka payung di dalam rumah Sebuah berita dari liputan6.com Oke, jadi berita ini membahas mengenai kepercayaan orang jaman dulu Yang disebut dengan Pamali Siapa yang tidak tahu Pamali? Pamali dalam KBDI artinya berupa larangan atau pantangan oleh adat istiadat Kita tahu bahwa Pamali itu tidak cuma satu atau dua Tapi banyak sekali di Indonesia Bahkan mungkin tiap daerahnya beda-beda Mungkin satu contohnya Tidak boleh memotong kuku di malam hari Atau mungkin tidak boleh duduk di depan pintu Nah sekarang, kita akan membahas mengenai satu Pamali Yaitu larangan membuka payung di dalam ruangan Ya, sebagaimana Pamali-pamali yang lain ya Alasannya kenapa tidak boleh pastinya membawa sial Tapi kalian tahu nggak? Ternyata Pamali masalah payung ini sudah ada sejak jaman Mesir kuno dulu Tepatnya tahun 1200 sebelum masehi Gila lama sekali itu Jadi orang Mesir jaman dulu itu Mereka percaya bahwa dengan membuka payung di dalam ruangan Maka itu akan membuat dewa matahari nurka Tentunya kita tidak tahu itu benar atau nggak ya Tapi nyatanya banyak aja gitu orang yang mempercayai Pamali tersebut Nah sekarang, saya akan membahas mengenai hubungan berita ini Dengan tiga wujud kebudayaan menurut Kuncho Roningrat Jadi, menurut Kuncho Roningrat Kebudayaan itu ada tiga wujudnya Wujud pertama, yaitu wujud ideal Dimana kebudayaan merupakan sesuatu yang ada di dalam pikiran, hati, atau perasaan manusia Ia bersifat abstrak Tidak dapat dilihat, diraba, atau difoto Nah, pada berita tentang Pamali ini Kita tahu, kita bisa lihat Bahwa orang-orang ini berpikir atau beranggapan Bahwa membuka payung di dalam ruangan Akan membuat sial Oleh karena itu, mereka tidak ingin membukanya Jadi itulah bentuk pemikiran mereka itu Itu yang disebut sebagai wujud ideal dari sebuah kebudayaan Ada pun wujud yang kedua Adalah wujud sistem sosial Dimana kebudayaan merupakan Suatu pola aktivitas manusia Yang dilakukan terus-menerus berdasarkan adat Dengan kata lain Kebudayaan merupakan sesuatu yang dilakukan secara temurun Dari berita ini Kita juga tahu bahwa Pamali tentang payung ini Sudah lama dilakukan oleh orang dari zaman dulu Bahkan dari zaman Mesir kuno tadi Dan sampai sekarang masih ada orang yang melakukannya Selain itu Tidak sedikit juga Orang-orang di sekitar kita yang melakukannya Hanya demi Menaati perintah orang tua mereka Seperti misalnya orang tua mereka menyuruh Hei, jangan membuka payung di dalam kamar Atau di dalam rumah Yang mereka hanya menurut Tanpa mempercayai Kesialan yang akan datang jika mereka melakukannya Kemudian wujud yang ketiga Ialah wujud fisik Dimana kebudayaan merupakan Sesuatu yang memiliki bentuk fisik Ia dapat dilihat Diraba dan difoto Pada berita ini Ya kita juga bisa melihat Orang-orang melakukan hal tersebut Orang-orang mempercaya hal tersebut Dengan tidak membuka payung di dalam ruangan Maka berdasarkan penjelasan tadi Dapat dilihat bahwa Berita ini mengandung Tiga wujud kebudayaan menurut Kuncur Leningrad Baiklah, kalau begitu Cukup sekian penjelasan dari saya Mungkin sebelum saya menutup Video ini Izinkan saya untuk menyampaikan pesan kepada Teman-teman dan penonton semua Tetap jaga kesehatan Tetap di rumah saja jika tidak ada keperluan Kalaupun memang ada keperluan Maka patuhi protokol kesehatan Selalu menggunakan masker Rajin mencuci tangan Dan jangan lupa menjaga jarak Satu meter minimal Yang paling terakhir dan yang paling utama Selalu berdoa kepada yang maha kuasa Semoga Wabah COVID-19 ini Cepat diangkat dari muka bumi Sehingga kita bisa beraktifitas kembali Seperti semula Danilah Cukup sekian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh